Jam berapa ini? Sekarang jam 7.52 Jam 7.52, tadi jam 7.45 Ini ada ikrar, sumpah bagaimana Madura ini menjadi Pancasila Center Semua agama, semua budaya, semua etnis, semua suku Madura pusatnya Bertiga ikrar, sumpahkan untuk membuat Pancasila Center di Madura Bangkalan, jelas, siap Tunggu tanggal mainnya, pasti dan harus terwujud Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebelum acara sarah terima simbolis domba dan pakan domba di Kabupaten Bangkalan Presiden Tani Indonesia Mayor Jenderal TNI Punawirawan Haji Tatang Zainuddin Pendeta Jo Angga dan Kiai Takliman berdiskusi Isi dari diskusi pagi ini terkait akan segera dibangun Pancasila Center di Madura Khususnya di Kabupaten Bangkalan Selanjutnya, diskusi dilanjutkan terkait Provinsi Madura di Percepat Sang Merjocuar Dunia, Robi Irawan Wiratmoko dan Elhan Zakaria Mengikuti diskusi ketiga tokoh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Nama Budayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua Gus, izin Gus, tadi ada pembicaraan para sepuh, para pilih sepuh Bahwasannya, aduh payah saya lupa Siap Apa apa gimana tadi? Gimana? Sudah Terus, ada rencana dan juga itu harus terwujud Yaitu adanya Pancasila Center Di Madura, tempatnya di Bangkalan Sudah, ini sudah diputuskan Sudah diputuskan Sudah diputuskan Harus terwujud Pak Pendeta siap? Pak Pendeta siap? Ya ini harus terwujud Untuk kebersamaan Pancasila itu bukan hanya diucapkan Tetapi diimplementasikan Persatuan dan kesatuan bangsa Persatuan masalah agama Kita harus berdamping Ini saya bangga tadi Kalau saya setuju secepatnya jadi Provinsi Madura Biar APBD-nya itu besar, dikelola dengan baik Baru itu mengikuti Implementasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Pembangunan salah satunya Itu harus dipegang oleh orang-orang Saya minta Bapak Presiden ini Ke Republik ini Mendorong secepatnya jadi Provinsi Madura saja dulu Kalau memang kurang Kabupaten Kangean sudah siap Berarti ini ada dua agenda besar disini? Apa? Satu saja Satu? Yaitu pantang protes sebelum proses Bersama petani menuju kedaulatan NKRI dan kedaulatan pangan Itu saja, tidak usah banyak-banyak Nah turunan-turunannya termasuk itu Itu orang Provinsi Madura Nah ini jadi gubernur pertama tidak apa-apa Itu birokrasi itu Birokrasi Harus putra Madura kasih Tidak juga Kalau PL Kalau PL tidak apa-apa Belum ada pemilihan Jadi otak-otaknya itu Kadang-kadang orang luar itu yang mau memikin Madura bagus itu banyak Saya ingin Madura bagus Madura adalah pusat Indonesia Harus dijadikan seperti itu nanti Jadi pada intinya dalam sebuah agenda Dan agenda itu ada banyak Mengerucut jadi satu Toh ujungnya kita-kita juga Mungkin nanti selebihnya nanti Pak Jok nih yang bisa menjelaskan Gimana Pak Jok ke depan Ini tidak dengar jadi-jadi agak nyimpang tadi Iya, semakin dari itu Tapi sebenarnya tidak nyimpang Kalau itu diciptakan Banyak senter di Surabaya sudah ada Dimana sudah ada Pancasila Senter Bapak Bahkan ada BP Apa? Apa itu yang diketuai Ibu Megang? BPIP BPIP Kerjanya apa? Kalau saya bersana pertani Ayo mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan NKRI Itu Oke Permasalahan itu Terus Oke Tapi hal yang sekarang Yang saya kira cukup mendesak Untuk membangunan persatuan dan kesatuan Dan namanya agama itu Umat beragama harus berdampingan Makanya kita akan membangun Pancasila Senter di Bangkalan Madura 6 rumah ibadah berbeda 6 rumah ibadah berbeda sejajar Sejajar dalam satu lingkungan Sebenarnya itu sudah ada di Lamongan Bapak Nah permasalahannya di Lamongan Di Surabaya Di Bandung Oke Ini permasalahannya Madura Lain Penilaiannya Kalau menurut Bapak lain Saya ikut aja Eh ya kan Saya ikut aja Oke Ini permasalahannya Madura itu adalah Daerah Santri Yang orang lain Mungkin berpikiran Tidak memungkinkan Tapi kalau di Bandung Di Surabaya Di kota-kota besar Masih dalam Batas Kelayaran Dan tidak ada suatu permasalahan Mungkin kalau di sini Orang Ini suatu permasalahan besar Ini yang akan kita ciptakan Dan ini Akan kita wujudkan Siap Menurut sejarah Jangan nyala dulu Sejarah Semua agama itu ada di sini Di Sumeneb itu Cina itu banyak Dan itu banyak Di Konghucu juga ada Makanya Kalau itu kecil Tapi bagaimana Mesejahterakan rakyat Madura ini Kompak itu Kalau masalah Itu Paling Mudah Mudah Tapi bagaimana Membangun jiwanya Apa itu Apa itu Saudara-saudara kita Di Madura ini Sama pembangunan Infrastruktur Dan yang lain-lainnya Ini diperlukan Supaya Kalau masalah itu Ayo nanti Kita Ke Sumeneb Sumeneb bagian dari Madura Jangan Jangan Sumeneb itu ada 6 agama juga Makanya sudah banyak Itu Nah Pembumpingan-pembumpingan Begitu nanti Jadi Kita itu Arahnya ke sana Tapi Pembangunan Untuk mental Sempiritual Sih Oke Tapi Pembangunan Jiwa-jiwa kita Jiwa-jiwa Pancasila Ini yang penting Kemarin saya tanya Anak saya sendiri Butir-butir Pancasila Penuh Nggak ada Sekarang Kalau zaman kita Bapak Pancasila itu kan Orang-orang tahu 1-5 Tapi butir-butirnya Kenapa Sudah dihapus Kan Dari pelajaran Makanya Ada adik kita Anak kita Sudah Tugas Presiden Tugas Presiden Untuk Membentuk Pancasila Senter Mempersatukan Menyadakan mereka Bahwa Agama Itu Tidak Perlu Di Pertentangkan Ya tahu Karena bagaimana Hati kita Orang Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhan Dimanapun juga Kita Saya Kalau misalnya Ada Di Pura Yang Itu Di Pura Kalau Tidak ada Tempat Ibadah Tidak ada Masjid Ya saya Sembayang Di situ Permasalahannya Dari sini Saya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Agama Lahit Misalnya Oh Yang Dari Yang Kristiani Bisa Saja Bersembayang Di masjid Tetapi Ininya Kepada Tuhan Yesus Kristus Saya Di beda Pertempuran pun Juga Waduh Sudah Waktunya Ini Tidak ada Beduk Duhur Tidak ada Tapi Jelas Oh Jam 12 Lewat Sekian Waktunya Duhur Kita Lihat Kompas Mana Kiblat Sembayang Di Hutan Lebih ke Revolusi Pola Pikir Untuk Jiwa-jiwa Pancasila Bangkit Bukan Revolusi Mental Tapi Pola Pikir Jadi Pola Pikir Ini Waduh Sekarang Kalau Kita Melihat Itu Melihat Orang Kesono Kok Dia Kesono Tahu Nggak Artinya Kesono Tujuan Kesono Dia Nggak Tahu Ini Yang Jadi Permasalahan Dalam Arti Kalau Hal Yang Negatif Menjadi Permasalahan Permusuhan Atau Negatif Tinggi Dimana Kita Tidak Tahu Tujuan Orang Kesono Oke Itu Perjalan Dibangun Dibersilahkan Tapi Jangan Cuma Membangun Senter Dan Cuma Membangun Garnonan Rakyat Kita Kampung Tengah Ini Butuh Rakyat Kita Ini Rakyat Bapak Yang Ada Di Seluruh Indonesia Ini Itu Butuh Yang Namanya Bahagia Dan Sejahtera Itu Yang Kita Kampung Bangun Senter Silahkan Dibangun RAB Mana Bapak Ini Juga Bisa Seminggu Insya 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 Dan 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 Yang Kita Sudah Lakukan Dan Terus Kita Lakukan Ke Daerah Daerah Adalah Suah Sembada Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Sampai Dengan Sekarang Rakyat Menderita Sulit Untuk Mendapatkan Beras Mahal Kalau Dia Mau Bertani Sulit Pupuk Ada pun Juga Mahal Itu Kita Lanjutkan Tetapi Masalah Kehidupan Beragama Pun Juga Mari Kita Persatukan Jadi Agapan Tidak Boleh Dipertentangkan Sangat Sejujurnya Oke Kita Langsung Ke Next Step Bahwa Hari Ini Ada Diskusi Dengan Pak Wabuk Pak Wabuk Dan Rektor Dan Beberapa Toko Toko Di Pendopo Setelah Acara Acara Disini Jadi Wabuk Langsung Datang Kesini Karena Pendopo Itu Kebetulan Ada Acara Ibu Ada Acara Mulai Jari Jam Satu Sampai Surit Dipindah Kesini Jadi Wabuk Yang Kesini Berarti Kita Setting Di Jangan Berbicara Kita Nanti Di Kandang Mau Masukin Sapi Mau Masukin Kambing Domba Hanya Dalam Ucap Berarti Sama Dengan Yang Dikatakan Saya Datang Kebura Paku Sholat Yang Mungkin Saya Kita Menghadap Dengan Keyakinan Kita Sama 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 Orang Yang Nonton Berjiko Bahwa Kita Akan Mengembangkan Apa Hotel Domba Agar Berbaba Masalah Pertanian Sebagainya Yang Kita Sudah Tanam Dimana Kita Berbicara Tempat Dan Yang Menarik Wabuk Wabuk Jaktim Wabuk Bangkalan Wakil Bupati Bangkalan Akan Kandang Domba Pada Hari Ini Bersama Presiden Tani Sama Sekda Sama Berbaba Stakeholder Sama Pak Yai Sama Pak Pendeta Dan Sama Gus Robi Sang Mercusuar Dunia Luar Biasa Ini Madura Semua Pergerakan Semua Dimulai Dari Madura 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 Majabahit Konsepnya Madura Kapan Orang Tidak Tau Kan Itu Makanya Ada Pembahasan Agenda Salah Satunya Dengan Provinsi Madura Itu Saya Seng Setuju Mojopahit Berjaya Karena Madura Madura Tapi Semua orang Yang tahu Sejarah Ini Harus Dibuat Berarti Sama dengan Paca Cila Bahwa Sejarah Harus Dipurai Kembali Dibanyakan Tulisan Artikel Khusus Ini Para Influencer Atau Media Media Center Harus Dibangkitkan Lagi Kenapa Semakin Banyak Yang Kita Tulis Semakin Banyak Yang Membaca Yang Penting Harus Bener Dengan Dengan Fakem Arya Wira Raja Sudah Ketemu Dengan Raden Wijaya Wah Top Luar Biasa Oke Kita Kocing Terima kasih Sudah menyaksikan Tayangan ini Ini adalah Cara kita Berdiskusi Bertukar Isi Kepala Dan Bagaimanapun Juga Apa Dari Masing-masing Kepala Kita Ini Untuk Masa Depan Bangsa Dan Negara Yang Terbaik Santai Tapi Berisi Indonesia Bangkit Sampai 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 Sampai